5 Pantai Terbaik di Panggai Laut Sebuah video dari Jejak Kipo Pantai apa saja kah itu? Seindah apakah pantainya? Pasti dimana Mari kita simpan Perjalanan menuju objek wisata menggunakan speedboat sewaan Pertama, Pantai Oyama Pantai indah dengan garis pantai memanjang ini berada di Desa Lokotoi, Kecepatan Banggai Utara, Kabupaten Bangga Laut Pantai Oyama bisa ditempu dengan speedboat dari Desa Lokotoi, Belagi Utara Selama 15 menit, jika perjalanan dimulai dari Ibu Kota Banggai Laut dengan speedboat akan makan waktu 1 jam Pantai berpasir putih ini oleh masyarakat sering menyebutnya dengan nama Tanjung Oyama Konon katanya pemberian nama Tanjung Oyama ini diambil dari nama seorang warga negara Jepang yang membangun sebuah rumah atau villa di tempat itu Saat itu masih berdiri sebuah perusahaan budidaya mutiara di Desa Lokotoi Sehingga masyarakat sering dan bahkan sampai sekarang menyebut tempat itu dengan nama Tanjung Oyama Meskipun tempat itu memiliki nama tersendiri Tempat ini memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjungnya Betapa tidak di Tanjung Oyama ini kita dimanjakan dengan indahan laut yang begitu memukau bersih dan eksotis Saking eksotisnya tempat ini membuat banyak pengunjung lokal hingga mancanegara berwisata ke Tanjung Oyama Bahkan pejabat pemerintah seperti Menteri Kelautan Ibu Susi Puja Suki pernah berkunjung ke tempat ini Di tempat ini kita dapat memandang pulau-pulau kecil dan keindahan hutan mangrove yang terjaga kelestariannya Dua Pantai Binotik Ini merupakan pantai wisata literasi yang indah lokasinya di Desa Lipulalongo kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Lama perjalanan kurang lebih satu setengah jam dari ibu kota Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan speedboat Pantai ini dikelola langsung oleh masyarakat Desa Lipulalongo yang berperan aktif menciptakan suasana pantai yang bersih Termasuk menyediakan beberapa fasilitas pendukung seperti buku bacaan, ikon wisata literasi, sarana voli, alat musik sederhana, dan makanan ringan tentunya Selain itu, para pengolah juga menyediakan makanan dan minuman seperti gorengan, kopi, dan kelapa muda segar Ketiga, Pantai Bungin Sodo Lokasi pantai ini terletak tak jauh dari Pantai Binotik di kecamatan Labobo Hanya berjarak sekitar 200 meter dari Pantai Binotik Atau dapat ditempu dengan perjalanan laut sekitar 1 jam setengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4. Pulau Tulungan Oleh masyarakat sekitar, pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau atau Pantai Kalau terletak di kecamatan Bangkurung Lokasi ini dapat ditempu dengan speed Oh iya, jika kalian suka dengan tayangan kami, jangan lupa klik subscribe! Like dan komentar juga video kami ya Dukung terus kami untuk dapat mengabarkan berbagai informasi daerah di wilayah Banggai Bersaudara 5. Pantai Bone Bulusan Oleh masyarakat sekitar, pantai ini dikenal juga dengan sebutan Pantai Kelapa Lima Itu dikarenakan lokasinya yang berada di Desa Kelapa Lima Pantai Wisata Bone Bulusan merupakan salah satu dari sekian banyak pantai wisata yang ada di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Selain pemandangan alamnya yang indah, lokasi pantai ini juga masih berada di Pulau Banggai Atau masih satu daratan dengan Ibu Kota Kabupaten Banggai Laut Sehingga mudah diakses oleh para wisatawan untuk menuju ke tempat ini dengan menggunakan kendaraan darat Jarak dari Ibu Kota Kabupaten kurang lebih sekitar 15 km dengan waktu tempu sekitar 14 menit Sorry, 45 menit Oke, jangan lupa guys Jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini dan memerlukan guide lokal Tersedia seorang guide lokal yang masih sangat mudah, ganteng dan cukup memahami lokasi Ada artis bro, foto dulu Cikrek, 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 cikrek Ini masyarakat desa yang antusias membangun wisata yang berada di desa mereka Antusias mereka untuk membangun desa wisata Nah, itu dia 5 objek wisata yang indah di Kabupaten Banggai Laut Oh iya, jangan salah ya Itu belum semua tempat indah terpublikasi Sebab Kabupaten Banggai Laut yang dikenal dengan wilayah kepulauan Masih memiliki beragam pulau indah dengan wisata yang sangat asik tentunya Salah satu yang sudah mendunia yakni danau ubur-ubur di desa Buang-Buang Di sana, kalian bisa menyelam dan bermain dengan ubur-ubur Jika kalian tertarik untuk berkunjung ke Banggai Laut, namun tak punya kenalan, gampang Hubungi saja guide lokal, Jejak Kipo Di nomor 0822 Sekian-sekian Terima kasih sudah menonton video ini Jika suka dengan tanyaan kami Bantu subscribe channel ini Dengan begitu, kalian tetap membantu kami Agar terus bisa mengeskoro wisata daerah di wilayah Banggai Bersaudara Jangan lupa like dan komentarnya juga ya Salam Santun dari Admin Terima kasih sudah menonton video ini